Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja banyak kejadian-kejadian yang terjadi mulai dari kejadian lucu, memalukan, hingga kejadian tak terduga yang tidak kita sadari. Kejadian-kejadian tersebut pun secara tidak sengaja tertangkap oleh kamera keamanan atau CCTV yang kemudian viral di media sosial. Penasaran kejadian apasajakah itu? Ini dia cuplikannya. Perampok lupa pistol Aksi kriminal seperti perampokan memang cukup mengkhawatirkan, karena banyak sekali perampok yang terkadang nekat mencelakai orang-orang demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun hal sebaliknya malah terjadi pada perampok ini nih guys. Saat sedang serius memasukkan semua uang yang ia rampok ke dalam kantong, ia lupa dengan pistol yang ia bawa. Ia meletakkan pistolnya di meja begitu saja dan lihat apa yang dilakukan pemilik toko ini. Yup, saat perampok lengah, si pemilik toko ini langsung mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke arah si perampok. Akhirnya perampok tersebut bukannya menakuti sepemilik toko, ia malah lari kalang kabut ke luar toko. Kencing di dalam lift Kelakuan anak laki-laki ini tidak patut ditiru ya guys. Dia pikir di dalam lift tersebut tidak terdapat CCTV, namun kejadian ini terekam dalam kamera CCTV yang ada di lift tersebut. Saat sedang berada di dalam lift sendirian, seorang anak laki-laki ini mengencingi tombol lantai yang ada di lift tersebut. Namun sialnya, lift yang ia kencingi ini pun tiba-tiba konslet. Ia berusaha menekan tombol untuk membuka pintu, namun pintu tak kunjung terbuka. Malah hal lampu lift ikutan mati. Anak tersebut pun tampak panik karena tidak ada seorang pun di dalam lift kecuali dirinya sendiri. Perampok emas Perampokan emas memang seringkali terjadi, namun saat ini banyak toko emas yang sudah dilengkapi kamera CCTV sekaligus alat keamanan lainnya. Contohnya saja seperti kejadian yang satu ini nih guys. Seorang pria sedang mencoba kalung emas yang ia inginkan, namun itu hanyalah alibinya. Saat kalung tersebut sudah ia kenakan, ia pun hendak melarikan diri. Tapi sayangnya pintu toko tersebut tiba-tiba terkunci otomatis. Akhirnya pun dengan santainya, sang penjaga toko meminta kembali kalung tersebut. Waduh, malu nggak tuh? Rencananya mau lari malah terkunci. Layar ponsel unik Nah, kali ini cukup unik nih guys. Karena alasan privasi, seseorang mengubah layar ponselnya menjadi hanya bisa dilihat melalui kacamata khusus. Ia mengganti frame dan layar ponsel tersebut. Ajaibnya, saat ponsel dinyalakan, seseorang hanya bisa melihat layar ponsel tersebut berwarna putih semua. Namun ketika ia melihatnya dengan kacamata khusus, aplikasi yang ada di ponsel tersebut pun dapat dilihat semua. Wah, cukup kreatif dan unik juga ya. Mobil berenang Ternyata bukan manusia aja loh guys, yang suka berenang. Tapi mobil merah yang satu ini ternyata suka berenang. Lihat aja nih guys, mobil yang awalnya berada di luar pagar tiba-tiba lepas landas, sampai menabrak pagar hingga masuk ke kolam renang. Kejadian ini pun terakam oleh CCTV yang ada di rumah tersebut. Pemiliknya tampak lari mengejar mobil tersebut, namun sayangnya mobil sudah lebih dulu masuk ke dalam kolam. Sepasang sejoli ditangkap polisi Sepasang sejoli ini tampak masuk ke supermarket saat dikejar polisi. Niatnya sih bersembunyi, namun karena dalam keadaan panik, seorang wanita yang tadinya bersembunyi di atap malah terjatuh dari pelafon dan terjatuh di area etala sebarang yang ada di toko tersebut. Kalau gini sih, jadi kasihan pemilik toko-nya ya guys. Namun karena kecerobohannya tersebut, akhirnya polisi berhasil menangkap dua sejoli tersebut. Petir Menyambar Pohon Kalau kalian seringkali dilarang berada di bawah pohon saat hujan lebat disertai petir, maka inilah alasannya guys. Kejadian ini tidak sengaja terekam kamera CCTV. Saat hujan lebat disertai petir terjadi, seorang laki-laki dalam rekaman tersebut tampak berjalan dengan santainya ke dalam rumah. Namun tak lama kemudian, petir tiba-tiba menyambar pohon yang ada di depan rumahnya hingga pohon tersebut terbelah. Kurir Terjatuh di Kolam Seorang kurir sedang mengantarkan pesanan ke sebuah rumah guys. Ia pun terjatuh ke dalam kolam ikan tersebut hingga bajunya basah kuyuk. Sepertinya, kurir tersebut tidak tahu jika di dalam rumah tersebut terdapat kolam ikan asli. Mungkin kurir tersebut berpikir bahwa kolam tersebut adalah kolam ikan yang atasnya adalah lantai transparan kali ya guys. Mobil Ferrari menyelinap di bawah truk Kejadian yang satu ini cukup membahayakan nih guys. Ketika Ferrari merah ini dikejar polisi, ia tiba-tiba menyelinap di bawah truk pembawa muatan yang amat besar. Hebatnya trik cerdas yang dilakukan Ferrari ini berhasil dan tidak mergang nyawa atau bahkan membahayakan pengendara lainnya. Meteor jatuh Kejadian menarik ini tak sengaja terekam kamera dari dalam mobil. Sebuah meteor tampak jatuh dari langit sampai-sampai meteor tersebut membuat langit yang tadinya gelap menjadi terang dalam beberapa detik. Wah, indah sekali ya guys. Terima kasih telah menonton!